Halo guys ketemu sama gua lagi api enly kali ini gua akan review soal handgrip 7810 ini gambarnya seperti ini guys jadi ini bahannya dari plastik ya ini tulisannya ya kalau misalkan kelihatan guys official stand-up disini ada logonya handgrip joreng di aktif itu bukannya disini ya tulisannya full disini nah ini kalau dari keterangannya disini ada lima kilo maksimum strange disini di impor oleh PT Trans retail Indonesia namanya adalah ini yorex a-shape handgrip pegangan tangan 7810 ini dibuat oleh Cina kebetulan gua belinya itu di Transmart di Bintaro di Serpong ini isinya one pair 1 pair mari kita unboxing pertama disini ada plastiknya ya kita unboxing ini plastiknya oke kita sinirkan dulu plastiknya ini bentuknya seperti ini ya guys ya ini gambarnya ada sisi kanan seperti ini kalau dari sisi kiri seperti ini sisi bawah seperti ini jorex diaktif dari belakang seperti ini nah bagaimana cara bukanya disini guys jangan lupa ya kita buka disini ini iya ternyata warnanya merah guys ada dua ternyata guys tadi gue pikirnya itu dapatnya satu ya guys ya ternyata dapatnya dua disini ada dua handgripnya nanti kita gunakan seperti ini eh lima kilo guys oke nah kita buka ya sekarang ya kita buka unboxing ini dia guys bentuknya seperti ini eh bahannya dari plastik biasa guys ini disini juga nggak rapi ya ada kayak semacam bekas cetakan dan tidak dibuang dengan sempurna sehingga sehingga ada tajem-tajem sedikit ini juga sama kayak ada tajem-tajem sedikit guys kalau dari sini jorex diaktif Oke kemudian disini bahannya sih biasa aja ya guys ya tapi ini bahannya dari plastik cukup yang tebel ya jadi nggak akan lupa terus satu ini kita pakai ini guys uh uh tenaganya guys lo bisa gunakan untuk melatih tangan lo guys seperti gua nih gua mau melatih tangan gua nih supaya tidak sakit di pergulangan tangan sini guys jadi gua beli ini supaya bisa latihan guys supaya tangan gua nggak sakit cuman guys cuman guys kalau misalkan lo gunakan pertama kali disini akan terasa sakit guys kalau lo pengen pakai untuk sehari-hari sebaiknya gunakan ya di sini ada lapisan kebusannya sehingga tidak sakit tanggungan Oke ini yang buat jangan tampil ya kalau misalkan pakai disini nanti di sini ada hand gripnya ada bentuk tangannya ini bagian bawah dan yang ini nanti bagian atas seperti ini cara megang ya guys ya jangan sampai kebalik kalau kebalik lebih sakit karena ini nanti mekan di sini oke itu yang satu kita buka yang satu lagi guys wah ini dia plastiknya guys bentuknya sama juga guys disini juga masih sama ada eh potongan plastik yang sedikit kasar nah disini cukup solid ya guys ya seperti ini lo bisa latihan seperti ini daripada lo megang-megang mencet-mencet handphone mendingan lo pencet-mencet ini guys selain bikin tangan lu kuat lo juga sehat ya tidak cuma main handphone doang oke cara troll ini nanti sangat bermanfaat buat buat gua ya guys karena gua pengen gunanya untuk melatih tangan gua nih supaya tidak sakit di bagian pergelangan dan ada satu lagi guys disini yang yang gua rasakan guys jadi disini kalau misalkan yang sebelah kanan ini guys kalau misalkan lo pencet disini kemudian lepas disini kayak ada kayak ngerata gitu guys jadi dia bunyi guys seperti ini jadi kayak nyangkut disini kalau yang satu sih kayaknya udah oke ya nah seperti yang satu oke nih kadang nggak ada maklum guys ini dibuat di mana disini guys yang dibuat guys betul ya nah disini ya mungkin itu karena harganya juga dibawah Rp50.000 jadi kita bisa mengaklumin kita dapat dua ini cukup boster lah ya kalau misalkan lo butuh dan tidak memperdulikan dengan lapisan handgripnya pegangan tangannya disini tapi kalau misalkan lo pengen lebih oke lo bisa tambahkan busa disini ya tambahkan busa jadi tangan lo nanti oke itu dulu guys review gua hari ini semoga bermanfaat kalau suka klik like dan share ke teman-teman lo jangan lupa subscribe juga supaya dapat informasi video-video terbaru gua ya oke guys bye bye